Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtuber pemula semuanya Selamat datang kembali di channel Ragam Tutorial Oke Sobat di video kali ini saya akan membahas Yaitu tentang bagaimana cara mengetahui Video kita yang di re-upload oleh orang lain Seperti pertanyaan penonton saya yang menanyakan Dia mengomentari video saya sebelumnya Yaitu tentang klaim hak cipta video youtube Dan mengisi data penghapusan video Saya sudah upload videonya sebelumnya Jika kalian belum nonton videonya Nanti saya akan simpan di layar akhir Oke dari channel Irdi Irmansa menanyakan Bagaimana Bang jika kita tidak tahu video yang berhak cipta Mana yang kita hapus Secara sebelumnya belum kita cek Bang Video kita yang mana di re-upload oleh orang lain Intinya dia menanyakan bagaimana cara mengecek video Yang di re-upload oleh orang lain Dia tidak tahu ya Nah sebetulnya saya sudah balas ya melalui tulisan juga ya di komentar Tapi untuk lebih jelasnya saya akan bahas melalui video Oke jadi begini ya kalian tinggal buka saja aplikasi Google Chrome di handphone kalian Nah seperti ini Nah kemudian klik tanda plusnya Nah setelah tampilan Google nya terbuka Kemudian kalian jangan lupa harus aktifkan situs desktopnya ya Dengan menekan titik 3 yang berada di sebelah kanan atas layar Kemudian situs desktop yang ini kalian centang Agar nanti browsingnya seperti menggunakan komputer ataupun laptop ya Walaupun kalian browsing menggunakan HP Android seperti saya ini ya Oke selanjutnya ketikan saja youtube.com atau youtube dashboard studio Nah karena disini ada bekas histori saya Jadi youtube dashboard studio nya tinggal saya klik Nah selanjutnya setelah tampilannya seperti ini Pilih saja login youtube studio ya tinggal klik Nah nanti kalian akan diarahkan ke dashboard channel youtube kalian ya Disini saya contohkan melalui channel youtube saya Ini dashboard channel nya Saya sudah masuk di dashboard channel youtube saya Nah kemudian kalian lihat di bagian logo S ataupun logo dolar yang ini ya Ini yang ini kalian lihat di atasnya itu ada logo C yang berada di dalam bulatan Nah kemudian kalian tekan saja ini adalah menu hak cipta Nah disini jika ada video kalian yang direupload oleh orang lain nanti disini akan muncul ya video yang mana saja yang direupload oleh orang lain tersebut Kemudian nanti disini akan ada juga berapa persen yang direupload nya ya Apakah keseluruhan apakah 75% atau 50% disini akan muncul ya Karena disini saya video saya itu aman tidak ada yang direupload oleh orang lain ya Seperti keterangannya dari sini ya Nih Belum ada apa-apa disini ya Kemudian jika kita cek di daftar videonya Seperti ini kita tekan Nah Di daftar klaim hak cipta ya ini kan klaim hak cipta Seharusnya kalau ada video yang direupload Disini pasti muncul video-video yang direupload oleh orang lain Nah kemudian disini tanggalnya tanggal berapa ada Kemudian penayangannya kemudian komentar Nah kemudian berapa persen nanti disini akan Terlihat jelas ya Nah karena disini video saya tidak ada yang direupload Jadi ada keterangannya tidak ada video yang cocok Oke sobat semoga bermanfaat Mudah ya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jika kalian belum subscribe silahkan subscribe Dan tekan logo lonceng notifikasinya Biar nanti ketika saya upload video terbaru Kalian dapat notifikasinya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya